Pemirsa Jakarta International Dragon Boat Festival kembali digelar untuk ke-6 kalinya. Ya, dibanding tahun sebelumnya peserta kali ini dan tim yang ikut bertambah drastis hingga mencapai 1.100 orang. Puluhan perahu naga meramaikan gelaran Jakarta International Dragon Boat di Beach City Ancol, Jakarta Utara, Sabtu pagi. Ajang ini dimeriahkan oleh tiga tim dari luar negeri yang berasal dari Hongkong, Singapura, dan Malaysia. Para peserta akan bertarung di lintasan res panjang 250 meter dalam 10 kategori lomba yang dipertandingkan. Total 1.145 peserta yang tergabung dalam 51 tim bakal memperbutkan hadiah ratusan juta rupiah. Kalau yang di sini sudah yang ketiga kali. Ya, ketiga kali di sini. Kenapa? Lumayan kemarin kita dapat juara satu dan juara tiga. Eh, juara dua di tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa juara lagi. Ajang Jakarta International Dragon Boat juga menjadi wadah pemimpinan atlet dayung Indonesia. Inilah keseruan dari agenda atau festival pendayung perahu naga yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, yang mana ini merupakan akhirnya tahunan dan ini sekaligus untuk mencari dipit unggul daripada olahraga atau pendayung Indonesia. Untuknya bisa meraih pundi-pundi medali di kawasan Sea Games dan juga Asian Games. Sekarang kita tahu bahwa dayung merupakan salah satu olahraga untuk bisa mengumpulkan medali emas. Khususnya untuk ajang-ajang internasional. Rabar Di Romas, Adepa Tony, Tika Andoko, melaporkan dari Jakarta.